Ayo dukung channel ini agar bisa memberikan informasi yang lebih banyak dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah ini. Selamat menonton! Berkunjung ke kota Semrip yang ada di Kamboja rasanya belum lengkap jika kamu belum melihat sejarahnya. Kamu bisa mengunjungi War Museum Kamboja. Untuk bisa masuk ke War Museum ini, kamu akan dikenakan biaya sebesar 5 dolar. Di Kamboja atau Tama Semrip, memang masih lumrah jika bertransaksi menggunakan mata uang dolar. Museum ini buka dari pukul 8 pagi hingga setengah 6 sore. Cara yang paling mudah untuk mengunjungi museum ini adalah dengan menggunakan tuk-tuk. Teman-teman bisa menyewa tuk-tuk untuk seharian dengan harga 15 dolar Amerika. War Museum ini berdiri pada tahun 2001. Tempat ini merupakan satu-satunya museum yang berfokus dengan tema perang yang ada di Kamboja. Di sini teman-teman bisa melihat bekas-bekas dari peperangan yang melanda Kamboja dulunya. Pada tahun 2008, War Museum Kamboja ini sempat hampir tutup karena jumlah pengunjungnya yang kian menurun. Dan pada tahun 2016, War Museum ini diinovasi. Dan pada tahun 2018, War Museum ini resmi dibuka kembali untuk pengunjung dengan konsep yang terbaru seperti sekarang ini. Di sini, para wisatawan bisa melihat bekas-bekas alat yang digunakan pada peperangan zaman dulu. Seperti senjata-senjata, keranat, bekas baju yang dipakai pada tentara zaman dulu, dan lainnya. Barang-barang yang ada di sini, ada yang disimpan di lemari kaca dan ada juga yang dibiarkan menjadi panjang. Teman-teman wisatawan bisa juga memegangnya. Yang tidak kalam, mencuri perhatian di sini adalah bekas dari ketaraan yang dipakai pada zaman zaman dulu. Di sini ada seperti helikopter, kendaraan tank-tank besar, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Meskipun begitu, teman-teman traveler harus berhati-hati. Karena meskipun banyak senjata yang tidak ada pelurunya, di sini ternyata ada sepetak tanah yang tertutup bagi pengunjung. Ternyata di dalam tanah ini masih tertanam keranat yang aktif. Seram juga ya!